Untuk itu, yang kita nantikan bersama dan tidak sabar juga hadir di tengah-tengah kita di atas panggung ini. Pak Prabowo, hadirin semuanya, sambutlah Ketua Ubung Barisan Pengusaha Pejuang. Bobi Nasution. Manggola, tarlo bidip penampilan, main cantik belakang, sonau mana susah, hebidu dia. Oras. Menjual-jual. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, hom swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang sama kita hormati, kita banggakan, yang kita cintai, dan yang akan kita perjuangkan. Calon Presiden Republik Indonesia 2024-2029, Bapak Prabowo Subianto. Yang sama kita hormati, Ketua Dewan Penasehat, Barisan Pengusaha Pejuang, Sekaligus, Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Abangda Rosan Perkasa Roslani. Yang kami hormati, kami banggakan pula, Ketua Dewan Pembina Barisan Pengusaha Pejuang, Abangda Akbar Himawan Bukhori. Serta yang sama kita cintai, simpatisan, dan seluruh pendukung, Calon Presiden, dan Wakil Presiden Prabowo Gibran yang hadir, Serta teman-teman seperjuangan semua, Yang hadir, dan yang berdiri, dan yang duduk bersama-sama dengan kita semua, Seluruh pengurus harian, barisan pengusaha pejuang, Dan seluruh ketua, barisan pengusaha pejuang di daerah, Yang hadir pada siang hari ini, Mohon izin, Pak Prabowo, Kami yang hadir di sini, Yang berdiri khususnya, Di hadapan Bapak Prabowo, Hadir dari 38 provinsi, Dan yang hadir di sini, Ini mewakili dari 514 kabupaten kota yang ada di Indonesia, Dan dalam kesempatan ini, Pak Prabowo, Ingin saya sampaikan, dan ingin saya pastikan, Kami yang berdiri, Dan yang duduk, Ataupun BPP yang ada di daerah, Kami yakinkan, kami pastikan, Kalau Pak Prabowo itu ada di hati kami, Pak. Selain di hati yang penting, Pak Prabowo, Ingin juga kami sampaikan, dan kami pastikan, Apa yang Bapak usung, Program yang Bapak sampaikan, Itu ada di kepala, Dan di pikiran kami. Ini yang hadir, Pak Prabowo, Yang berdiri, Kami pengusaha-pengusaha dari daerah, Selain pengusaha, Kami juga pejuang, Yang hari ini kami, Mendeklarasikan, Pak Prabowo dan Mas Gibran, Jadi Pak Prabowo, Kalau bahasa anak medannya, Mudah-mudahan aman ini barang, Pak. Pengusaha, Berjuang, Jadi Pak Prabowo, Apa yang saya sampaikan tadi, Bagaimana Pak Prabowo, Dan Mas Gibran, Itu ada di hati, Dan ada di pikiran kami, Bukan tanpa alasan, Pak. Alasan yang kami ingin sampaikan, Bagaimana Pak Prabowo, Ada di hati kami, Tentunya sosok Pak Prabowo, Yang menjadi panutan, Dan anutan bagi kami, Bagaimana jiwa kesatria, Yang Pak Prabowo tunjukkan, Kepada kami, Jiwa integritas, Yang Pak Prabowo miliki, Selama berkarir, Ini menjadi poin, Yang bisa kami pelajari, Dan bisa kami pedomani, Dan bisa juga, Kami sampaikan, Kepada seluruh masyarakat Indonesia, Agar Pak Prabowo, Ini bisa juga, Berada di hati, Seluruh masyarakat Indonesia, Dan yang paling penting, Pak Prabowo, Bagi kami, Barisan, Pengusaha, Pejuang, Yang, Banyak di dalamnya, Ini adalah anak-anak muda, Dan dari sosok Bapak lah, Kami bisa melihat, Bagaimana Pak Prabowo ini, Sangat peduli, Dan sangat mengakui, Bagaimana peran-peran anak muda, Yang ada di Indonesia, Dan Alhamdulillah, Pak Prabowo hari ini, Membuktikan, Bagaimana, Mas Gibran, Pak Prabowo percaya, Untuk menjadi, Calon wakil presiden, Pak Prabowo, Ini sangat luar biasa, Optimisme anak muda, Di Indonesia, Kedepannya akan bangkit, Dengan apa yang, Bapak lakukan hari ini, Dan bukan tanpa alasan juga, Bagaimana Pak Prabowo, Bisa berada, Di kepala dan pikiran kami, Bagaimana program-program, Yang Bapak usung, Program-program, Yang Bapak sampaikan, Asacita yang Bapak gagaskan, Ini, Sangat terpatri, Dalam pikiran kami, Bagaimana, Fondasi ekonomi, Yang Bapak ingin tanamkan, Kuat di Indonesia, Bagaimana, Keberlanjutan, Keberhasilan, Ekonomi, Dan industri, Yang sudah dicanangkan, Oleh Bapak Presiden, Joko Widodo, Ini akan menjadi, Semakin tangguh, Dan semakin kuat, Dan yang paling penting, Bagaimana, Bapak Jokowi, Bapak, Mohon maaf, Bapak Prabowo, Menyampaikan, Pentingnya, Hilirisasi, Yang akan dilanjutkan, Untuk membangun, Ekonomi Indonesia, Dan kami, Dan kami, Sektor, UMKM, Yang selalu, Bapak, Suarakan, Sektor, UMKM, Yang selalu, Bapak, Perjuangkan, Ini juga, Menjadi, Salah satu, Apa yang, Menjadikan, Pak Prabowo, Terpatri, Di pikiran, Dan kepala kami, Pak Prabowo, Yang kami, Cintai, Saya rasa, Saya, 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 Perlu, Banyak-banyak, Bercakap lagi, Pak, Karena kami, Yang berdiri, Dan duduk, Di sini, Sudah, Nggak sabar lagi, Pak, Mau memenangkan, Pak Prabowo, Di seluruh Indonesia, Bukan hanya, Ucapan, Yang ingin kami, Sampaikan, Tapi, Gerakan, Yang ingin kami, Tunjukkan, Kepada seluruh, Rakyat Indonesia, Mungkin, Ini yang bisa, Sampaikan, Kita, Semua, Harus, Berjuang, Memperjuangkan, Perekonomian, Yang kuat, Untuk seluruh, Wilayah, Yang ada Indonesia, Terima kasih, Sekali lagi, Saya, Akhiri, Bilai Topik Walidayah, Wassalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh, Selamat siang, Salam sejahtera, Untuk kita, Semua, Rasanya, Belum lengkap, Kalau, Ketua Pembina, Belum sambutan, Untuk itu, Ketua Umum, Bang, Bawah Bina Sityan, Kami, Persilahkan, Bisa duduk, Dan seluruh, Ketua Daerah, Kami, Persilahkan, Pembina, Barisan Pengusaha Pejuang, Bang Akbar Himawan, Bukhari, Terima kasih, Udah diborong habis semua sama Mas Bubi, Bismillahirrohmanirrohim, Assalamualaikum, Warahmatullahi, Wabarakatuh, Selamat siang, Salam sejahtera buat kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Yang terhormat, Calon Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, Sungguh, Sungguh suatu kehormatan bagi kami, Kader-kader muda, Pengusaha Pejuang, Yang ada di seluruh Indonesia, Hari ini, Mendeklarasikan, Dukungan, Serta, Seluruh tenaga yang kami punya, Anak-anak muda yang ada di seluruh Indonesia, Untuk memenangkan Bapak Prabowo Subianto, Menjadi Presiden Republik Indonesia tahun 2024, Dihadiri langsung oleh Pak Prabowo, Kita tahu bersama bahwa kegiatan Pak Prabowo sebagai calon Presiden, Maupun sebagai Menteri Pertahanan, Sangat padat, Tapi di sela-sela kesibukannya, Pak Prabowo masih menyempatkan hadir, Untuk bisa bersama di tempat yang sangat berbahagia ini, Ketua Tim Kampanye Nasional, Sekaligus Ketua Dewan Penasehat, Barisan Pengusaha Pejuang, Abang saya, Bang Rosan Perkasa Roslani, Ini senior kami Pak Prabowo, Organisasi kami ini sudah berdiri 51 tahun yang lalu, Jadi kalau kemarin Partai Golkar 59 tahun, Ya enggak kalah-kalah lah Pak, Kami 51 tahun Pak, Kira-kira berarti itu Pak. Senior kami, Dan Alhamdulillah, Kami diberikan kepercayaan oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran, Tentunya lewat Abang Dakami, Bang Rosan, Alhamdulillah diberikan percayaan sebagai Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional, Pak Prabowo Gibran. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Prabowo, Bahwa menempatkan, Lagi-lagi tadi, Seperti kata Ketua Umum, Bukan hanya Wakil Presiden, Menempatkan anak-anak muda dalam ruang-ruang publik, Tapi juga melibatkan dalam tim kampanye nasional. Kami mengapresiasi dan sangat berterima kasih, Dan ini menjadi komitmen kami untuk berjuang memenangkan Bapak Prabowo Subianto. Yang sama-sama kita hormati, Kita banggakan, Luar biasa, Tadi pidatonya, Sambutannya sangat luar biasa, Ketua Umum, Barisan Pengusaha Pejuang, Bung Bobi Afif Nasution. Pak Prabowo, Saya sudah tidak khawatir lagi, Karena Mas Bobi sudah ada di sini. Para seluruh pengurus harian, Barisan Pengusaha Pejuang, Utamanya Ketua-Ketua Barisan Pengusaha Pejuang, Yang ada di seluruh Nusantara, Di 38 provinsi, Para kader, Simpatisan, Dan juga seluruh teman-teman, Barisan Pengusaha Pejuang, Keluarga Besar, Yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, Terimalah salam hormat saya. Pertama-tama, Marilah kita panjatkan puji dan syukur, Darat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Karena hari ini kita masih diberikan kesehatan, Kita masih diberikan kesempatan, Untuk sama-sama hadir di tempat yang berbahagia ini, Dalam rangka mendeklarasikan, Visi, Tujuan, Dan juga komitmen kita bersama, Memenangkan Bapak Prabowo Subianto, Dan Mas Gibran Raka Buming Raka, Untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden, Tahun 2024-2029, Kami berharap acara deklarasi hari ini, Karena ini kapasitasnya Dewan Pembina, Panglima Perangnya pasti Mas Bubi sebagai Ketua Umum, Kami berharap acara deklarasi ini, Ini adalah pintu awal, Untuk kita masuk dalam memperjuangkan, Mengkonsolidasikan, Menyampaikan pesan visi-misi Pak Prabowo, Kepada masyarakat luas, Utamanya anak-anak muda, Utamanya pengusaha-pengusaha, Yang ada di seluruh daerah, Dan di 38 provinsi, 514 kabupaten kota, Ini harus terkonsolidasi dengan baik, Untuk mengantarkan Bapak Prabowo, Sebagai Presiden, Dan Mas Gibran sebagai Wakil Presiden, Di tahun 2024-2029, Kami Pak Prabowo untuk mencetus gerakan pengusaha pejuang, Bukan tidak dilandasi dengan dasar, Bahwa kita tahu bersama, Dari semua calon Presiden yang ada, Kami menaruhkan pikiran dan hati kami kepada Bapak Prabowo, Karena berdasarkan alasan keberlanjutan perekonomian ke depan, Ini hal yang tidak mudah, Saya Pak Prabowo sendiri, Usaha saya adalah properti, Saya mengalami sendiri bahwa saya membangun gedung, Dalam membangun gedung 20 lantai, Hari ini pemerintah sudah membangun 10 lantai, Bagaimana kita menarasikan perubahan, Apabila 10 lantai lagi sudah terbangun, Untuk kita menciptakan 20 lantai, Maka yang adalah keberlanjutan, Dan pembenahan, Agar Indonesia bisa menjadi negara maju, Dan bisa menjadi Indonesia emas di tahun 2045, Mas Bobi sudah sampaikan, Bahwa program hilirisasi, Yang impactnya membuat nilai tambah, Tiga kali sampai empat kali lipat, Ini adalah program pemerintah yang harus dilaksanakan, Dan dilanjutkan, Karena akibat program yang namanya hilirisasi, Ini akan terjadi pengusaha-pengusaha baru, Akan menjadi sektor-sektor, Atau kawasan-kawasan ekonomi baru, Untuk mewujudkan pertumbuhan, Perekonomian kita, Bisa di atas 8% untuk menuju negara maju, Kuncinya adalah terlahir tumbuh dan berkembangnya pengusaha-pengusaha baru yang ada di daerah, Hari ini kita tahu masih 3,4%, Kami berharap ke depan dengan kebijakan pemerintah tentang keberlanjutan ini, Bisa mendorong lahirnya pengusaha-pengusaha baru, Yang di negara maju kita lihat, 8 sampai dengan 9%, Begitu juga dengan ketersediaan lapangan pekerjaan, Menghadapi bonus demografi 2030, Pemerintah harus menjamin ketersediaan lapangan pekerjaan, Bagi pemuda-pemuda kita yang ada di seluruh Indonesia, Untuk itu kita ketahui bersama, Pak Prabowo sudah memberikan kesempatan, Bagi kader terbaik anak-anak muda yang menjadi inspirasi kita semua, Yaitu Mas Gibran, Raka Buming Raka, Yang notabene adalah pengusaha, Pengusaha UMKM, Sama seperti kebanyakan teman-teman kita yang ada di ruangan ini, Yang memang pelaku langsung, Bagaimana pemerintah bisa menyelesaikan persoalan-persoalan pengusaha, Kalau beliaunya tidak pernah menjadi pengusaha, Untuk itu kami berterima kasih kepada Pak Prabowo, Sudah mempercayakan Mas Gibran, Bahwa Mas Gibran adalah inspirasi kami, Bahwa Mas Gibran adalah bagian dari kami, Yang menjawab jeritan dari hati pengusaha, Dan kami berharap mendapatkan solusi yang terbaik, Untuk bisa menjalankan aktivitas usaha di daerah kami masing-masing. Sekali lagi, Selamat berjuang, Teman-teman barisan pengusaha berjuang, Ini adalah langkah awal, Untuk kita menjemput kemenangan, Pak Prabowo dan Mas Gibran, Semoga dalam perjuangan kita ini, Diberkahi dan ridoi oleh Allah SWT, Dan perjuangan tulus, Hati yang ikhlas ini, Dapat membuahkan hasil, Yaitu kemenangan, Bapak Prabowo Subianto, Dan Mas Gibran Rangka Bumi Rangka, Sebagai Presiden Republik Indonesia, Dan Wakil Presiden Republik Indonesia, Demikian, Yang dapat saya sampaikan, Sekali lagi terima kasih atas segala kesempatan, Mohon maaf atas segala kekurangan, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Terima kasih atas segala kesempatan, Tak bela selalu di jantung, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Salam sejahtera bagi kita sekalian, Salam sejahtera bagi kita sekalian, Namu budaya, Salam kebajikan, Saudara-saudara sekalian, Yang saya hormati dan yang saya banggakan, Saudara Bobi Nasution, Ketua Umum Barisan Pengusaha Pejuang, Yang juga adalah Wali Kota Medan, Saudara Rozan Ruslani, Ketua Dewan Penasihat Barisan Pengusaha Pejuang, Ketua Kadin 2015-2021, Duta Besar di Amerika Serikat, Wakil Menteri BUMN, Yang pasti Pak Rozan ini orang pinter, Dilihat dari kepalanya yang, Jadi ukuran orang pinter harus dilihat dari kepalanya, Jadi ada cerita, Tapi gak ini harus serius ya, Terima kasih, Nanti-nanti urusan itu, Yang saya hormati Ketua Umum, Hitmi Akbar Himawan Bukhuri, Ketua Dewan Penasihat Barisan Pengusaha Pejuang, Yang juga Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Tadi Pak Rozan Ruslani adalah Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Para Ketua Barisan Pengusaha Pejuang daerah 38 provinsi se-Indonesia, Yang saya hormati dan saya banggakan, Seluruh hadirin yang saya hormati dan saya banggakan, Marilah kita sebagai insan hamba Tuhan bangsa pejuang, Marilah kita tidak henti-hentinya memanjarkan puji syukur, Kehadirat Allah SWT, Tuhan Maha Besar, Kita masih diberi kesehatan, Masih diberi nafas untuk dapat berjumpa di tempat yang baik ini, Dan mengikuti kegiatan yang sangat penting ini, Saya sebagai pribadi mengucapkan terima kasih atas undangan ini, Atas kehormatan yang diberikan kepada saya, Dan saya menerima dengan penuh rasa haru dan rasa tanggung jawab, Saya menerima pernyataan dukungan saudara-saudara pengusaha pejuang seluruh Indonesia, Yang baru saja disampaikan oleh Ketua Umum Saudara-saudara Bobby Nasution, Atas nama saya sendiri dan saudara Gibran, Raka Buming Raka, Saya menerima pernyataan dukungan itu, Saya merasa besar hati hari ini, Besar hati karena yang deklarasikan disini adalah para pengusaha-pengusaha muda dari seluruh Indonesia, Saudara-saudara sekalian, Dalam pembangunan suatu bangsa, Dalam kajian-kajian sejarah, Oleh universitas-universitas yang terkemuka di dunia, Antara lain Harvard University, Dikatakan bahwa, Dalam pembangunan suatu bangsa, Negara yang baru berdeka, Baru berdiri, Biasanya 70 tahun pertama, Negara tersebut akan dipimpin oleh Para pejuang politik, Dan pejuang tentara, Ini hasil kajian banyak negara-negara Yang baru merdeka, Baru merdeka, Amerika Serikat, Presiden pertamanya, Seorang jenderal, George Washington, Presiden kedua, ketiga, Semua adalah pejuang politik, Dan banyak negara lain, Tapi 70 tahun selanjutnya, Ini hasil riset, Dari Universitas Kekumuka, Kepemimpinan suatu bangsa nanti, Menurut kajian itu, Akan muncul dari kalangan pengusaha-pengusaha, Kenapa? Ini memang alamiah, Ini memang kebenaran sejarah, Pertama, Kita rebut kemerdekaan, Dari penjajah, Penjajah yang datang ke sini, Membuat kita menjadi budak, Membuat kita jadi kacung, Mengambil kekayaan kita, Kita harus rebut dengan perang, Kalau perlu, Perang politik dan perang fisik, Dan itu yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin kita, Generasi yang pertama, Tapi sesudah itu, Bagaimana, Kita wujudkan kemerdekaan, Merdeka sebenarnya, Bukan, Hanya punya, DPR, MPR, Bukan, Hanya punya bendera, Bukan, Hanya punya gedung-gedung pemerintah, Itu, Merdeka, Secara fisik, Secara, Seremonial, Bukan, Merdeka, Secara hakiki, Merdeka, Secara hakiki, Adalah, Rakyat negara itu, Hidup, Sejahtera, Itu, Merdeka, Hakiki, Merdeka, Hakiki, Adalah, Kalau, Rakyat Indonesia, Tidak ada, Yang, Miskin, Itu, Kita, Merdeka, Merdeka, Sejati, Kalau, Tidak ada, Anak-anak Indonesia, Yang, Stunting, Yang, Kurang, Gizi, Yang, Tidak minum, Susu, Dan, Ini, Hanya, Bisa, Ini, Ini, Hanya, Bisa, Dilakukan, Ini, Hanya, Bisa, Lakukan, Kalau, Ekonomi, Kita, Berkembang, Kalau, Ada, Penciptaan, Kekayaan, Untuk, Seluruh, Rakyat, Dan, Siapa, Yang, Bisa, Menciptakan, Kekayaan, Untuk, Permakyat, Ya, Para, Pengusaha, Saudara, Sekalian, Jadi, Masa, Depan, Bangsa, Kita, Terletak, Di, Pundak, Saudara, Saudara, Sekalian, Para, Pengusaha, Karena, Saudara, Saudara, Yang, Akan, Menciptakan, Lapangan, Kerja, Saudara, Maaf, Sekarang, Di, Negara, Ini, Banyak, Yang, Berprofesi, Sebagai, Pengamat, Kemudian, Tidak, Hanya, Pengamat, Ada, Berprofesi, Sebagai, Apa, Itu, Ya, Komentator, Ya, Intelektual, Orang, Pinter, Abis, Itu, Banyak, Kerjanya, Yang, Ngomel, Guru, Mencari-cari, Ya, Saya, Mau, Tanya, Punyakah, Mereka, Bisa, Enggak, Mereka, Menciptakan, Lapan, Kerja, Punyakah, Mereka, Pabrik, Yang, Bisa, Menghasilkan, Orang, Bekerja, Saudara-saudara, Saya, Katakan, Disini, Saya, Tidak, 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 Memang, Negara ini, Kalau, Memang, Kita, Memang, Kita, Kita, Benar, Kita, Harus, Mendorong, Para, Pegusaha, Pegusaha, Muda, Untuk, Berkreatif, Berinovatif, Berwira swasta, Untuk, Menjadi, Kaya, Kita, Ingin, Indonesia, Jadi, Negara, Kaya, Kita, Tidak, Mau, Jadi, Negara, Biasa, Biasa, Saja, Iya, Saudara-saudara, Sekalian, Kebetulan, Bukan, Tidak, Kebetulan, Presiden, Kita, Sekarang, Presiden, Joko Widodo, Seorang, Pengusaha, Bukan, Kebetulan, Dan, Saya, Sendiri, Mantan, Prajurit, Iya, Saya, Juga, Pengusaha, Saudara-saudara, Kenapa? Karena, Pensiun, Saya, Sebagai, Jenderal, Tidak, 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 Jadi, Jenderal, Gagah, Iya, Gagah, Jenderal, Tapi, Pensiun, Ya, Kadang-kadang, Bayar, Jalan, Tol aja, Udah, Pas-pasan, Jadi, Saya, Jadi, Pengusaha, Dan, Setelah, Setelah, Pengusaha, Saya, Belajar, Betapa, Beratnya, Jadi, Pengusaha, Betapa, Beratnya, Jadi, Pengusaha, Itu, Hampir, Sama, Mungkin, Lebih, Berat, Dari, Jadi, Daripada, Jadi, Seorang, Jenderal, Seorang, Panglima, Kenapa, Ya, Seorang, Jenderal, Panglima, Ya, Kalau, Dalam, Perang, Ya, Sudah, Kita, Pertaruhkan, Nyawa, Tapi, Seorang, Pengusaha, Kalau, Gagal, Ya, Kan, Pabriknya, Tutup, Tokonya, Tutup, Perusahaannya, Tutup, Berapa, Karyawannya, Yang, PHK, Tidak, Makan, Berapa, Keluarga, Yang, Tidak, Makan, Jadi, Sudah, Sudah, Begitu, Jadi, Pengusaha, Saya, Juga, Stress, Mikir, Gimana, Bayar, Bunga, Bank, Gila, Ya, Bener, Enggak, Pengusaha, Pengusaha, Atau, Enggak, Gayanya, Aja, Keren, Iya, Malam, Malam, Tidur, Mikir, Aduh, Gue, Dikejar, Kejar, Bang, Ini, Besok, Tau, Enggak, Yang, Banyak, Takut, Banyak, Takut, Yang, Banyak, Takut, Gue, Jadi, Presiden, Tau, Enggak, Siapa, Itu, Bangkir, Bangkir, Itu, Kita minta kredit, Susahnya bukan main, Aduh, Gue ini, Gue ini general ini, Let, Jen, Jelek-jelek ini, Mantan Pangkosrat, Mantan dan Jane Kopassus, Bintangnya seabrek, Begitu pensiun, Minta kredit ke bank, Gak laku itu, Bintang-bintang, Alhamdulillah, Jadi, Sama, Sama saya, Gak usah banyak laga kau, Pengusaha Indonesia itu, Banyak gayanya, Tapi, Selalu ingat, Wah, Utang gue ini gimana, Jadi, Sudara-sudara, Tapi, Tenang, Tenang aja, Saya tenang, Karena sudah ada banyak pengusaha, Pejuang, Sudah ada disini, Sudara-sudara, Kita berada dalam keadaan yang sangat kritis, Sangat vital, Kita bersyukur, Dan kita harus bersyukur, Kepada semua, Pemimpin-pemimpin, Dan pendahulu-pendahulu, Semua presiden pendahulu kita, Punya jasa, Dan punya sumbangan, Semuanya, Dan, Kita pun sekarang, Harus, Bersyukur, Dan harus mengakui, Prestasi, Dan, Keberhasilan, Presiden, Joko Widodo, Dan pemerintahnya, Yang berpikir, Saya lihat, Ada, Kekurangan, Di pribadi, Kita, Di pribadi orang Indonesia, Kadang-kadang, Susah mengakui, Prestasi, Bangsa kita sendiri, Sulit, Iya kan, Ada istilah di kita, Gak tahu dari mana, Genetikanya ya, SMS, Susah, Melihat orang senang, Senang, Melihat orang susah, Dan, Kadang-kadang, Tidak mau mengakui, Prestasi kita sendiri, Prestasi bangsa kita, Prestasi pemimpin-pemimpin kita, Saya, Teringat, Teringat, Salah satu, Cerita, Dari Pak, Mahathir Muhammad, Seorang pemimpin, Malaysia, Saya, Saya ingat-ingat terus, Karena, Kita ini kan, Hampir sama rumpunnya, Kita ini kan, Melayu juga kan, Jadi, Ini ada sifat, Orang Melayu, Kata Pak Mahathir, Suatu saat, Pak Mahathir, Sedang jalan-jalan, Di, Pantai, Dia lihat, Ada orang tua, Jualan kepiting, Dia lihat, Orang tua itu, Jual kepiting, Dengan, Memunggungi, Jadi, Kepitingnya dibaki besar, Di belakang dia, Dia gak lihatin, Pak Mahathir tanya, Encik, Kenapa, Anda tidak awasi, Ini kepitingan hidup semua, Kepiting itu kan, Bisa naik, Naik, Dinding, Vertikal, Kepiting bisa, Apa Anda tidak takut, Kepiting itu lolos, Anda hilang, Kepiting-kepitingmu, Oh tidak, Pak Mahathir tidak, Kepiting punya sifat, Kalau temannya sudah paling atas, Nanti teman yang satu lagi, Serat dia ke bawah, Jadi gak mungkin kepiting lolos, Karena temannya naik, Diturunin oleh temannya juga, Dan, Itu yang Pak Mahathir mengatakan, Ini sifat, Bahwa kita, Orang rumpun ini, Punya sifat kepiting, Jadi kita kadang-kadang, Tidak, Mau belajar, Dari bangsa yang berhasil, Bangsa yang berhasil adalah, Kalau perlu, Bersama-sama mendorong, Salah satu, Untuk kita mencapai, Tujuan, Yang kita inginkan, Jadi, Kalau kita melihat, Dari semua kriteria, Saudara-saudara pengusaha, Saya punya slide, Cukup banyak disini, Saya dikasih waktu berapa Pak? Hah? Ini ada, 72 slide, Benar, 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 Jadi, Tapi saudara kan pengusaha, Pengusaha kan pintar-pintar, Saudara lebih ngerti, Angka-angka ini daripada saya, Benar, Jadi saya ringkas saja ya, Jadi saudara-saudara, Kita berada di satu titik, Yang kritis, Dalam arti, Semua indikator, Semua angka, Semua, Pengamat dari luar negeri, Dan para ahli, Mengatakan, Indonesia ini akan menjadi, Negara kelima, Keenem, Terbesar, Dan terkaya di dunia, Bisa kita bayangkan gak itu? Kalian kan gak bayangkan kan? Karena kita tidak mengerti, Betapa besar, Betapa kaya kita, Karena kita sudah lama, Kena, Cuci otak, Dari budaya-budaya lain, Iya kan? Padahal, Ini, Fakta dan, Kenyataannya, Jadi saudara, Kita, Sekarang ini, Ingin, Dan, Yakin, Dan, Mampu, Untuk menjadi, Negara, Makmur, Kita tidak mau jadi negara, Biasa, Kita mau jadi negara, Makmur, Dan, Negara, Makmur itu adalah, Karena kita, Ingin, Menggunakan, Dan mengelola, Semua kekayaan kita, Supaya, Nilai tambahnya, Berada di Indonesia, Dan, Dirasakan, Oleh seluruh rakyat Indonesia, Itu tujuan kita, Jadi, Saudara-saudara, Kalau kita lihat sekarang, Ya, Fondasi, Ekonomi kita, Sudah solid, Tadi, Saudara Akbar, Mengatakan, Sudah membangun gedung, Kalau kita bangun gedung, Yang paling penting, Fondasinya, Kita mau bangun bangsa, Fondasi ekonomi kita, Sudah solid, Sudah kuat, Sudah sempurna, Belum, Akan kita perbaiki, Akan, Apa kita puas, Tidak, Bangsa yang cepat puas, Bangsa itu juga, Tidak akan maju-maju, Sudah-sudah, Kalau kita lihat, Fondasi ekonomi kita, Sudah, 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 Tahun 2014, PDB kita, 890 miliar, Sekarang 1,3, Sebetulnya, Tahun ini, 2023, Sudah, 1,4, Tahun 2025, Akan menjadi, 1,5 triliun, PDB kita, Neraca perdagangan, 2014, Minus, 6,6 miliar, Minus, Sekarang kita surplus, 54,4 miliar, Dolar, Ini, Fondasi yang solid, Ini, Karena kebijakan, Ini, Karena kebijakan, Saya tidak akan, Terlalu banyak, Tapi sekarang kita lihat, Capean pembangunan, Yang dicapai oleh, Pemerintah Joko Widodo, Ya, Kita lihat, Jumlah kilometer, Jalan tol, 2014, 2014, 802, 2002, 2,687, 300% meningkatnya, Pembangkit listrik, Dari 53 gigawatt, Menjadi 81 gigawatt, Jalan umum, meningkat, Bendungan, meningkat, Bandara, meningkat, Pelabuhan, meningkat, Cukup, Cukup sedingkingan, Jumlah pelabuhan, 1655, Menjadi, 3157, Sudah, Sudara, Begitu banyak, Capaian, Peningkatan ekonomi, Penurunan kemiskinan, Pemerataan pembangunan, Dan seterusnya, Dan seterusnya, Saya kira, Luar biasa, Kita harus bersyukur, Banyak negara dalam keadaan bangkrut, Banyak negara tidak bisa bayar gaji, Banyak negara tidak bisa bayar apapun, Kita bersyukur, Tetapi, Masih saja, Orang itu, Banyak yang selalu, Mencari-cari yang negatif, Menyinil, Mengejek, Dan sebagainya, Tapi tidak apa-apa, Kita diapakan, Saya minta Sudara-sudara, Kita dihina, Kita di fitnah, Kita di ejek, Senyumin saja, Yang penting, Rakyat, Sudah paham, Yang penting, Rakyat, Sudah mengerti, Sudara-sudara sekalian, Sudara-sudara, Hoax, Fitnah, Negatif campaign, Itu, Paradigma politik lama, Dan itu, Gaya dan tradisi, Politik, Yang dikendaki, Mungkin oleh kekuatan-kekuatan asing, Karena kekuatan asing, Sejak dahulu, Selalu ingin, Diveda et impera, Selalu ingin, Pecah belah, Kita tidak mau pecah belah, Kita tidak mau, Sudara-sudara sekalian, Kita bersaing, Kita akan bertanding, Dengan gagasan, Kita akan bertanding, Dengan program, Dan kita yakin, Program kita adalah program, Yang nyata, Yang real, Yang akan membawa, Negara ini, Menjadi negara kuat, Menjadi, Sekulah negara makmur, Kita yakin itu, Apa yang sudah dilakukan, Presiden Jokowi, Indonesia, Pertumbuhan, Salah satu yang terbaik, Di dunia, Tingkat inflasi, Yang salah satu terendah, Di dunia, Utang pemerintah kita, Terendah, Dibandingkan dengan, Begitu banyak negara, Kita sekarang, Mungkin keempat, Terendah di dunia, Hutang pemerintah kita, Tentunya ini, Karena management, Dan ekonomi, Yang baik, Kepimpinan, Dan pemerintahan, Yang baik, Saya bagian dari pemerintah, Saya, Sudah hampir, Empat tahun lebih, Di dalam pemerintah, Saya ikuti, Dengan seksama, Dan akhirnya, Saya yakin, Bahwa, Mau tidak mau, Program, Strategi, Dan, Arah, Yang sudah dirintis, Oleh Presiden Jokowi, Harus, Kita lanjutkan, Kalau kita ingin, Kalau kita ingin, Berhasil, Saudara-saudara sekalian, Kalau kita lihat, Sebagai contoh saja, Saya mengambil, Contoh, Salah satu program, Strategi, Kebijakan, Presiden Jokowi, Yang sangat vital, Yaitu, Hilirisasi, 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 Adalah vital, Dan hilirisasi, Adalah, Bagian, Yang sangat penting, Dari program, Prabowo Gibran, Contoh, Kalau kita lihat, Komunitas satu saja, Nickel, Kalau kita lihat, Nickel saja, Kita melihat, Bahwa, Dapat, Dapat dilihat disitu, Yang sebelum ini, Yang sebelum ini, Slide sebelum ini, Ya, Tahun 2017, Penerimaan kita, Dari nickel, 3,3 miliar dolar, Tahun 2020, Pak Jokowi, Mengeluarkan, Larangan ekspor nickel, Dalam bentuk mentah, Dalam dua tahun, Sesudah, Kebijakan itu, Penerimaan kita naik, 10 kali lipat, 1000 persen, Dan kita lihat, Nilai tambah, Dari satu komoditas, Nickel, Menjadi nickel sulfat, Naiknya 11 kali, Menjadi precursor, Bahan-bahan lain, Naik 19 kali, Menjadi katoda, Naiknya 37 kali, Dan, Kalau jadi sel baterai, Naiknya, Luar biasa, Sudah-sudah sekalian, 67,7 kali, Dari sini saja, Kita akan menjadi, Negara yang kuat, Negara yang makmur, Industri mobil yang akan datang, Akan sebagian besar, Ke arah listrik, Dunia tidak mau ada polusi, Dan, Kita, Berada dalam posisi yang sangat-sangat kuat, Kita nanti, Bisa lompat, Langsung kita bikin mobil-mobil listrik, Vietnam sudah melakukan, Sudah membuat mobil listrik, Yang berhasil, Masa, Kita kalah sama Vietnam, Sudah-sudah, Kita punya semuanya, Sudah-sudah sekalian, Pemerintah, Pemerintah, Kita meneruskan, Jadi saya ini, Waktu bergabung sama Pak Jokowi, Terima kasih, Beliau ngajak saya, Iya kan, Rival 10 tahun, Iya kan, Nah ini, Inilah, 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 Inilah budaya bangsa Indonesia, Inilah, Salah satu kenapa saya ini, Apa ya, Saya ini, Jadi satu sama Pak Jokowi, Walaupun beliau kalahkan saya dua kali, Saudara-saudara, Saudara-saudara, Di mana negara mana, Ya, Kandidat, Yang menang, Mengajak, Yang di kalahkan, Ayo gabung sama saya, Mai, Bersatu, Kita membangun bangsa kita dan kita, Ini, Leadership, Ini negarawan, Kalau tidak salah, Dalam sejarah dunia, Saya lihat ratusan tahun, Mungkin hanya tiga, Empat peristiwa, Satu, Abraham Lincoln, Mengajak rivalnya, Seward, Seward, William Seward, Kalau tidak salah, Lucu ceritanya itu, Iya kan, Ini, Abraham Lincoln sama William Seward, 20 tahun, Rival, Rivalnya juga agak kasar lagi, Pernah Abraham Lincoln, Ceritanya datang ke kantornya, William Seward, Sekretarisnya, William Seward, Laporan ke dia, Pak, Ada, Anak muda di luar, Namanya Abraham Lincoln, Mau ketemu bapak, Jawabnya, Seward, Send that monkey away, Suruh itu, Monyet pergi, Dan, Si Abraham Lincoln, Dengar, Dengar itu, Diusir oleh William Seward, Tahu-tahu, Abraham Lincoln menang, Jadi presiden, Begitu menang, Dia ajak, William Seward, Masuk kabinet, William Seward, Kaget, Datang ketemu, Abraham Lincoln, Kenapa Anda, Pilih saya, Anda kan tahu, Saya tidak suka sama Anda, Abraham Lincoln jawab, Saya tahu, Anda tidak suka sama saya, Dan saya pun, Tidak suka sama Anda, Tapi, Saya tahu, Anda cinta, United States of America, Saya juga cinta, Marilah kita bekerjasama, Untuk, United States of America, Saya kira, Itu, Yang dilakukan Pak Jokowi, Terhadap saya, Iya kan, Pak Prabowo, Dalam hatinya ya, Dia gak ngomong begitu, Tapi kira-kira, Pak Prabowo, Maaf ya, Aku kalahkan Anda, Tapi, Marilah kita kerja, Untuk bangsa dan rakyat Indonesia, Jadi, Gak usah masalah, Siapa pingin nomor satu, Nomor dua, Nomor tiga, Iya kan, Kok resep banget sih, Iya kan, Ini negara 220 juta, Bener gak, Iya kan, Kita harus bersyukur, Ada orang yang mau jadi wali kota, Ada orang yang mau jadi, Gubernur, Kalau nanti, Semua orang gak mau jadi, Gimana, Gimana, Iya kan, Orang mau berbakti, Mau mengabdi, Iya kan, Dicari-cari, Inilah itulah, Ini terlalu muda, Itu terlalu tua, Eh, Rakyat kita tidak bodoh, Rakyat kita sudah pintar, Rakyat kita di mana-mana, Saya lihat, Sudah punya gadget semua, Sudah ngerti, Hei, Elit-elit, Hei, Elit-elit di Jakarta, Sudah gak bisa lagi loh, Nipu-nipu rakyat kita sekarang, Bagaimana, Lanjut atau tidak, Sudah, 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 Begitu banyak data, Kalau kita lihat sekarang, Apa yang sudah dilakukan, Yang saya sebut, Jokowi-nomics, Bahwa Presiden Jokowi, Melaksanakan, Ekonomi Pancasila, Ekonomi yang membela rakyat Indonesia, Kita lihat, Betapa proyek-proyek yang diturunkan, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pinter, Kartu Sembako, Program Keluarga Harapan, BLT Dana Desa, Terus Kartu Prakerja, Bantuan Keluarga Rawan Stunting, Subsidi Listrik, Subsidi LPG, Subsidi BBM, Subsidi Perumahan, Sudah, Sudara, Bagaimana coba, Ini yang saya katakan, Fondasi yang kuat, Untuk itu, Kita akan lanjutkan, Dan kita akan tambah, Kita akan percepat pembangunan, Kita tidak mau lagi, Ngomong-ngomong, Reformasi, Reformasi, Tidak, Kita sekarang bicara, Transformasi, Tidak reformasi, Transformasi, Kita mau bangun bangsa Indonesia, Tidak, Begitu-begitu saja, Menjadi negara, Kuat, Makmur, Rakyat kita, Hidup dengan baik, Kita punya misi, Astacita, Saya sudah bagikan buku, Untuk saudara-saudara sekalian, Sudah lengkap disitu, Saya sangat yakin, Siapapun yang baca itu, Akan faham, Akan mengerti, Ini, Jalannya kita bangkit, Sebagai bangsa Indonesia, Saudara-saudara, Tentunya kita harus memperkokoh, Ideologi Pancasila, Demokrasi, Dan hak asasi manusia, Kita harus, Kita punya delapan kebijakan itu, Membangun dari desa, Dari bawah, Untuk pertubuhan ekonomi, Melanjutkan pembangunan infrastruktur, Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, Dan seterusnya, Dan seterusnya, Paling utama adalah, Melanjutkan hilirisasi, Dari situ, Saudara-saudara, Kita ringkas menjadi delapan, Program hasil terbaik cepat, Kita tidak mau hasil terbaik, Kapan-kapan, Kita tidak mau hasil, Biasa-biasa saja, Kita harus berani, Mengambil langkah, Langkah, Menuju hasil terbaik, Dengan cepat, Rakyat kita tidak sabar, Saudara-saudara sekalian, Untuk itu, Salah satu program kita adalah, Memberi makan siang, Dan susu gratis, Untuk seluruh anak, Indonesia, Dari sejak anak itu, Berada di kandung ibunya, Harus kita, Dukung dengan nutrisi, Dengan gizi yang kuat, Kita harus, Mencetak, Lumbung-lumbung, Pangan desa, Daerah, Dan lumbung, Pangan nasional, Kita harus, Melanjutkan, Dan membangun, Sekolah-sekolah unggulan, Kita harus melanjutkan, Menambah program-program, Kesejahteraan sosial, Kita naikin gaji ISN, Terutama guru, Dosen tenaga kesehatan, Dan penyuluh, TNI Polri, Dan pejabat negara, Supaya, Tidak boleh ada korupsi lagi, Di Indonesia, Kita mendirikan, Badan penerimaan negara, Dan berusaha, Sekeras tenaga, Meningkatkan, Rasio penerimaan negara, Terhadap, Produk domestik, Berutuk kita, Ketingkat, Yang lebih tinggi, Di atas 20%, Sasaran kita, 23-25%, Saudara-saudara sekalian, Ini adalah, 8 program, Hasil terbaik cepat, 17 program, Prioritas transformasi bangsa, Dan sudah saudara, Bisa melihat, Situasinya disitu, Kita, Saya kira salah satu yang, Sangat strategis adalah, Makan siang di sekolah, Untuk anak-anak kita, Pendidikan usia dini, Sekolah dasar, Termasuk, Madrasah, Pesantren, Sekolah menengah pertama, Termasuk madrasah, Sanawiyah, Sekolah menengah atas, Sekolah menengah kejuruan, Madrasah, Aliah, Dan pesantren, Sudah-sudah sekalian, Nanti ada yang tanya, Bagaimana kita biayai itu semua, Kita sudah hitung, Kemampuan kita cukup, Pengelolaan kita, Akan lebih baik, Terus membaik, Terus membaik, Sudah-sudah sekalian, Saya kira, Intinya itu yang ingin saya sampaikan, Saya akan tutup, Dengan menyampaikan, Suatu gambaran, Yaitu, Bahwa kita sekarang, Pemerintah sudah menyusun, Dan kita tinggal melanjutkan, Suatu persiapan, Hilirisasi, Besar-besaran, Dua puluh satu komoditas, Sudah kita siapkan petanya, Dua puluh satu komoditas, Sudah kita, Bikin, Pohon yang kita sebut, Pohon-pohon industri nya, Sudah-sudah sekalian, Kita lihat sebagai contoh, Dari, Komoditas-komoditas tertentu, Kelihatan, 21 komoditas, Batu bara, Nickel, Timah, Tembaga, Boksit, Besi baja, Emas, Pera, Aspal, Minyak bumi, Gas bumi, Kelapa sawit, Kelapa, Karet, Biofuel, Kayu, Getah pinus, Udang, Perikanan, Rajungan, Rumput laut, Dan garam, Ini kita sudah siapkan, Contoh, Pohon industri, Ini pohon industri tembaga, Anda bisa lihat, Dari bahan tembaga, Merubah jadi, Copper concentrate, Nilainya tambah dua kali, Menjadi, Copper cathode, Naiknya 7,9 kali, Kemudian menjadi produk-produk, Copper strip menjadi 14,5 kali, Dan ini semua industri-industri, Pabrik-pabrik yang, Berapa ribu pabrik yang akan hidup, Industri piping, Industri electrical, Industri elektronika, Arsitektur, Industri otomatif, Industri coinage, Biomedical, Dan seterusnya, Terakhir industri militer, Lanjut, Pohon industri nickel, Demikian, Kita lihat di bawah, Nilainya bisa 67 kali, Nilainya 67 kali, Lanjut, Pohon industri boksit, Saudara-saudara, Masa depan kalian, Cemerlang, Lanjut, Pohon industri timah, Lanjut, Minyak bumi, Lanjut, Gas bumi, Anda lihat di bawah itu, Gas bumi, Menjadi petrokimia hulu, Menjadi petrokimia intermediate, Naiknya sudah belasan kali, Puluhan kali, Di ujungnya, Nilai tambahnya, 43 kali nilainya, Lanjut, Saudara-saudara sekalian, Inilah, Yang harus kita lakukan, Investasi besar, Dengan peranan pengusaha-pengusaha nasional, Di seluruh daerah Republik Indonesia, Saudara-saudara sekalian, Ini, Peta kita, Ini roadmap kita, Ini, Ini adalah, Cara kita, Menuju, Indonesia Mas, Ini cara kita, Rakyat kita akan terhormat, Rakyat kita, Kita, Harus melihat, Tidak ada lagi, Orang miskin di Indonesia, Tidak ada lagi, Orang lapar di Indonesia, Dan kita harus berani, Dan kita, Akan berani, Di semua bidang, Program kita terlalu banyak, Ratusan program, Buku, Sudah kita siapkan, Yang penting, Hari ini, Saya merasa besar hati, Dengan, Dorongan dan dukungan, Pengusaha-pengusaha, Untuk meneruskan, Dan menyampaikan, Di semua daerah, Sampaikan, Bahwa kita, Yang punya, Strategi, Kita yang punya program, Yang real, Yang sudah kita hitung, Yang sudah kita simulasi, Yang sudah kita, Wargaming, Secara matematik, Real, Sehingga saya katakan, Sudara-sudara, Saya, Akan sangat bahagia, Kalau saya berperan, Saya meneruskan, Pembangunan, Yang sudah dirintis Pak Jokowi, Saya bisa, Menyiapkan, Landasan juga yang kokoh, Untuk anak-anak muda, Meneruskan, Pembangunan, Meneruskan, Kebangkitan Indonesia, 2045, Adalah, 22 tahun lagi, Mudah-mudahan, Pada saat, 22 tahun lagi, Saya masih bisa melihat, Indonesia Mas, Yang mudah-mudah, Jangan senyum-senyum, Ya guys, Belum tentu, Nomor urut lho, Tapi, Percayalah, Mari kita bersatu, Kuncinya kita bersatu, Kuncinya kita rukun, Kuncinya kita kolaborasi, Kuncinya kita, Bersaudara, Kuncinya kita, Saling, Saling, Mengisi, Saling mendukung, Saling koreksi, Jangan, Saling menghujat, Jangan, Saling, Menghina, Jangan, Saling, Mengejek, Jangan, Sudah biarkan, Itu, Itu bukan budaya kita, Itu bukan budaya kita, Itu salah, Salah paradigma, Salah paradigma, Rakyat kita tidak suka, Semakin Anda menghina, Semakin Anda menghasut, Semakin Anda, Mentertawakan, Rakyat, Semakin tidak suka sama Anda, Jadi, Maaf, Survei kita naik terus, Tapi, Tapi, Jangan, Kita, Euphoria, Jangan, Survei itu, Ya, Patokan, Tapi, Kita tetap kerja keras, Karena, Saya percaya, Rakyat kita tidak bodoh, Rakyat kita tidak bodoh, Itu saya yakin, Dan, Rakyat kita, Tidak mau dibohongi terus-menerus, Sudah-sudah sekalian, Rakyat kita, Terutama, Yang paling bawah, Dan paling miskin, Capek, Mereka tidak mau lagi, Hanya nunggu, 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 Mereka ingin, Lihat, Pemimpin, Yang bisa, Mengelola kekayaan, Bisa, Dirasakan, Oleh mereka, Secepat-cepatnya, Sudah-sudah sekalian, Dan, Kita percaya, Bahwa kita bisa, Sudah-sudah, Semua mulai dari impian, Tapi impian, Kalau diimplementasi, Impian itu, Jadi kecataan, Sudah-sudah sekalian, Kita harus, Punya mobil, Buatan Indonesia, Sudah-sudah sekalian, Kita beli, Bangsa Indonesia beli, Satu juta mobil, Satu tahun, Satu juta mobil, Satu tahun, Masa sih, Kita gak bisa ambil, 30% saja, 300 ribu mobil, Sudah-sudah sekalian, Harus, Percaya, Kita bisa, Kita bisa, Kita wujudkan, Sekarang saja, Sebagai, Menteri Pertahanan, Saya, Diperintah oleh, Presiden, Dan, Saya bisa, Wujudkan, JIP, Buatan Indonesia sendiri, Sudah-sudah, Gagak ya, Gagak gak? Tapi, Memang, Butuh, Suatu, Keberanian, Butuh, Suatu, Will, Ya, Jadi, Waktu itu, Ini saya ingin cerita, Karena memang ini ceritanya menarik, Waktu itu, Saya punya rencana, Sebagai menhan, Ingin memberi, Kendaraan operasional, Untuk seluruh TNI, Ya, Karena, Kendaraan-kendaraan TNI, Sudah banyak yang tua, Dan rusak, Kita mau perbaiki, Perbarui, Jadi, Saya, Akan putuskan, Kendaraan yang mana? Dari sebuah negara, Bisa sampai di Indonesia, Jeep mereka, 20 ribu dolar, Satu mobil, Bayangkan, 20 ribu, Karena dia, Besar produksinya, Jadi, Dia, Produksi, Ongkos produksinya, Katanya hanya, 12 ribu, 14 ribu dolar, Jadi, Sampai di Indonesia, Plus ini, Plus untung, Ya, 20 ribu lah, Tapi, Saya bisa bayangkan, Bagaimana, Perwira-perwira Indonesia, Ya kan, Komandan, Kodim, Brigade, Panglima, Komandan, Korem, Komandan, Batalion, Pakai, Jeep, Buatan, Negara asing, Rasanya, Hati saya itu, Tidak rela, Saya panggil, Pindad, Saya cari, Profesor yang hebat-hebat, Yang bisa bikin, Saya tanya, Bisa gak bikin mobil, Jeep Indonesia, Mereka bilang, Bisa Pak, Rencanakan, Rencana ini, Itu, Ini, Itu, Datangnya, Biayanya, 59 ribu dolar, Satu, Jadi, Saya harus putuskan, 20 ribu, Lebih murah, Bisa lebih banyak, Atau, 60 ribu, Saya pikir, Pikir, 20 ribu, Lebih murah, Tapi, Tidak, Ada, Pride, Tidak ada, Nation building, Tidak ada, Membangun bangsa, Dan membangun, Karakter bangsa, 60 ribu, Tapi, Ada, Harga diri, Ada, Pelajaran, Untuk, Ingenior, Ingenior Indonesia, Mereka bisa, Belajar, Membangun, Dan, Satu saat, Nanti, Juga akan turun, Ongkosnya, Akhirnya, Saya putuskan, Bikin, Jeep, Buatan Indonesia, Masih mahal, Tapi, Demi, Demi, Masa depan, Anak Indonesia, Demi, Harga diri, Bangsa Indonesia, Demi, Pride, Pride, Rakyat kita, Rakyat, Kita ingin melihat, Produk, Produk, Buatan bangsa Indonesia, Akhirnya, Kita bangun, Dan, Ternyata bisa, Mudah-mudahan, Tahun depan terus, Dan, Mudah-mudahan, Saudara-saudara, Masing-masing, Perusahaan kalian, Nanti, Mudah-mudahan, Beli, 20 Jeep Maung, Masing-masing, Benar ya, Saya kira cukup, Waduh, Enak-enak, Saya kira, Saya kira, Jangan terlalu lama lah, Satu, Satu hal yang saya belajar, Dari Pak Jokowi, Satu hal, Beliau itu kalau pidato, Singkat, 10 menit, Pidato beliau, Ini, Yang bener ya itu, Kita ini, Saya kasih tau, Ini pengakuan ya, Menteri-menterinya, Pak Jokowi, Seneng, Kalau beliau yang mimpin rapat, Oh ini pasti singkat nih, Paling, Satu setengah jam nih, Ya kan, Yang repot, Malah menteri-menterinya, Puanjang, Paparannya, Puanjang lebar, Ini semua, Mau dilaporkan, Ya kan, Yang gak perlu dilaporkan, Dilaporkan juga, Tadi yang, Nah itu satu hal, Pidato beliau singkat-singkat, Jadi, Saya harus belajar dari beliau, Makanya, Wassalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh, Terima kasih, Terima kasih, Terima kasih, Terima kasih, Pengusaha Pejuang, Terima kasih, Terima kasih, Sampaikan, Sampaikan, Pesan kita, Ke seluruh rakyat Indonesia, Saudara-saudara, Masa depan kita gembilang, Masa depan Indonesia hebat, Kita menuju, Indonesia Mas, Terima kasih, Selamat berjuang, Selamat berjuang, Selamat berjuang, Dan nanti malam, Kalau tidur, Gak usah pikirin, Utang-utang itu, Terima kasih, Merdeka, Terima kasih,